Halo co-friends, soal ini berhubungan dengan konsep katrol. Dari soal yang ketahui, terdapat dua buah benda yang dihubungkan dengan satu katrol tetap, di mana masa benda pertama adalah 6 kg dan masa benda kedua adalah 4 kg. Kedua benda dihubungkan dengan tali dengan tegangan T. Dan koefisien gesek kinetik pada lantai di benda A adalah 0,25 dan percepatan gravitasi yang digunakan adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan di soal ini adalah yang pertama, percepatan kedua benda atau A dan T atau tegangan talinya. Kita analisis gaya-gaya yang berpengaruh di sistem ini. Yang pertama, pada benda satu terdapat gaya berat W1, yakni M1 dikali G. Langsung kita hitung M1-nya 6 dikali G-nya 10, hasilnya 60 Newton. Di mana gaya berat ini berlawanan dengan gaya normal N. Kemudian, pada benda satu juga bekerja gaya gesek kinetik, yakni FK yang berlawanan dengan arah gerak benda. Dan pada benda dua juga bekerja sebuah gaya berat, yakni W2 sama dengan M2 dikali G. M2-nya 4 dikali G-nya 10, hasilnya 40 Newton. Karena benda satu tidak bergerak di sumbu Y, maka pada sumbu Y di benda satu berlaku hukum pertama Newton, yakni sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang bekerja di sumbu Y, yakni gaya normal dan gaya berat yang arahnya ke bawah sehingga minus, sama dengan 0, sehingga N sama dengan W1, jadi N sama dengan 60 Newton. Sehingga FK dapat kita hitung dengan rumus FK sama dengan MiUK dikali N. MiUK-nya adalah 0,25 dikali N-nya 60, hasilnya 15 Newton. Untuk mencari percepatan kedua benda, kita dapat melihat gaya total yang terjadi pada sistem, yakni dengan hukum kedua Newton, di mana sigma F total sama dengan M total dikali A. Gaya-gaya yang bekerja, yakni yang pertama, W2, dan tegangan talinya yang bernilai minus karena berlawanan dengan gerak benda, juga FK pada benda pertama yang berlawanan dengan arah gerak benda ditambah tegangan talinya. Sama dengan M totalnya, yakni M1 ditambah M2 dikali A. T-nya boleh kita coret, diperoleh W2-nya, yakni 40 dikurangi FK-nya 15, sama dengan M1-nya 6 ditambah M2-nya 4 dikali A. 40 dikurangi 15 adalah 25, sama dengan 10A. Jadi, A sama dengan 2,5 meter persekon kuadrat. Kemudian, untuk mencari T, kita dapat meninjau dari salah satu sistem saja. Misalnya, pada sistem 1, hukum kedua Newton berlaku pada sumbu X, sehingga sigma Fx1 sama dengan M1 dikali A. Gaya yang bekerja, yakni tegangan tali dan gaya gesek kinetis yang berlawanan dengan arah gerak benda, sehingga minus, sama dengan M1-nya 6 dikali A-nya 2,5. Sehingga T dikurangi FK-nya 15, sama dengan 15. Jadi, T sama dengan 30 satuannya Newton. Oleh karena itu, jawaban dari soal ini adalah percepatan kedua benda, yakni 2,5 meter persekon kuadrat, dan tegangan talinya 30 Newton. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di soal berikutnya.